Selain pemirsa kebijakan baru, penataan PKL yang kini bebas berjualan di Jalan Jati Baru yang ditutup selama 10 jam setiap hari, ditanggapi beragam oleh warga. Para PKL menyambut gembira, namun para pengendara, sopir angkot, juga pedagang lain di Tanah Abang kontan mengeluh. Kebijakan baru yang diterapkan untuk penataan PKL Tanah Abang, diikuti Pemprov DKI dengan menyediakan layanan transportasi gratis yang diberi nama Tanah Abang Explorer. Shuttle bus gratis ini tersedia sebanyak 10 unit dan beroperasi mulai dari pukul 8 pagi hingga 6 sore. Bus ini akan melalui 6 titik, yaitu halte stasiun Tanah Abang, halte blok G, halte blok C, halte Auri, halte blok E dan halte flyover Jati Baru. Kemudian kembali lagi ke halte stasiun Tanah Abang. Namun, perubahan arus lalu lintas ini berimbas pada para pengemudi angkot yang mengeluh. Pendapatannya jauh berkurang. Ya bingung Pak, ini kan ngedadak, tiba-tiba dialihkan begitu saja gitu, lurte-nya kan. Ya ingbasnya sangat besar sekali Pak, yang biasanya mungkin penghasilan kita 100 persen ini cuma 50 persen Pak. Pusing ngeliat keadaan begini, setoran gak ke upper nih. Ya kalau penghasilan kalau begini kan jelas menurun kita. Seperti biasa-biasanya, pokoknya mau makan kita ya hilang aja gitu Pak. Kekhawatiran yang sama juga dirasakan para pedagang di pasar blok G. Diizinkannya para PKL menggelar lapak di jalanan mengancam pendapatan para pedagang blok G, yang dulunya juga merupakan PKL yang telah direlokasi. Para pedagang blok G berharap Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi program ini. Dan sebaliknya, memikirkan cara untuk meningkatkan daya tarik blok G yang dikelola PD Pasar Jaya, sehingga semua PKL bisa direlokasi ke lokasi yang sama. Ya iyalah, ya lagi gak ada dia aja, kita sepi, apalagi nanti ada dia. Makin enak kan orang ininya aja yang dagangnya. Jadi makin mengurangi pengunjung kayaknya. Lagipula kayaknya jalanan gak ngaruh ya. Mau ditutup, mau kaget, tetap aja macet. Dia buka pun macet, sekarang ditutup dalam macet juga. Ya kalau melihatnya kita kuatunya gitu lah, pengunjung ke sana dan juga orang banyak obrol di sana. Ya kesini ada imbasnya itu. Sepi kan ya, kayaknya gitu. Ya sebenarnya itu gak setuju sih sebetulnya. Soalnya kan namanya ada keadaan di sini kan takutnya kan nanti kan kalau di bawahnya ada di jatah yang mengundang aklima lagi. Takutnya di sini kan ada pengadu juga takutnya. Ada pengadu sepi takutnya. Jadi sebetulnya sih ya aku kasih setuju sih sebetulnya kalau di bawah di hadakan aklima lagi sih. Kemijakan ini pun disoroti karena dinilai bertentangan dengan undang-undang lalu lintas dan perda nomor 8 tahun 2017 yang menyatakan trotor dan jalan raya diperuntukkan hanya untuk pejalan kaki dan pengendara kendaraan. Yang tidak kalah penting sebenarnya lah mengembalikan fungsi kembali trotowar sebagai jalur pejalan kaki. Ya dan jalan tetap sebagai angkutan umum jalan raya nya. Tapi tidak perlu ditutup sebenarnya. Nah kemudian konsep ini yang harusnya juga dilakukan di seluruh kawasan pasar. Penutupan sementara ini pasti akan menimbulkan dampak titik-titik kemacetan baru. Ini PR berikutnya bagi dinas perhubungan untuk mengantisipasi titik-titik baru kemacetan tersebut. Nah terus kemudian yang kedua yaitu mengintegrasikan angkutan umum sebagai pendukung. Namun Gubernur Anies Baswedan menjamin para PKL akan patuh menaati aturan yang diterapkan saat ini. Dan sekarang menerti panel lebih jelas. Karena dimana areal boleh berdagang, dimana tidak boleh berdagang. Dan tidak usah kucing-kucingan karena mereka sudah dapat tempat untuk bisa berdagang. Kini saatnya semua pihak bertanggung jawab pada peran masing-masing. Disiplin mematuhi setiap aturan yang telah ditegakkan. Masyarakat pun harus berperan aktif, bersikap dan bersuara bila menemukan pelanggaran. Sehingga tidak ada satu pihak pun yang keluar dari aturan. Tim Liputan Trans 7.